Inilah rekaman video yang memperlihatkan petugas keamanan PLTU Paiton di Kabupaten Probolinggo menangkap dua pemuda yang mencuri kabel di kawasan PLTU. Keduanya berusaha mengelabui petugas dengan bersembunyi di rimbunan semak belukar. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, mereka dibawa ke posek Paiton. Dari tangan tersangka pelaku, petugas menyita potongan kabel sepanjang 50 meter. Masalah pencurian kabel, kabel telkom. Kabel telkom yang berada di area PLTU Paiton itu sudah diamankan. awal mula diamankan oleh pihak sekuriti dan rekan dari Pempovid, Pores Probolinggo. Dalam hal ini, kedua pelaku sudah kami amankan. Para tersangka pelaku terancam hukuman tujuh tahun penjara karena melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian. Dengan liputan CNN Indonesia.